Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Salam sejahtera Untuk kita semua Baik di video kali ini Kita akan Sama-sama melihat Mobil Fighter Mitsubishi 190 PS Saat ini kita sedang Narik muatan Ya Muatannya lumayan Berat sekitar Muatan kita Berkisar 25 ton Seperti ini Tampak depan Dari Fighter 190 PS Tonton terus videonya Jangan skip supaya Kalian tidak Ketinggalan video-video Terbaru dari saya Yuk kita lanjut Ke videonya Yuk kita lanjut lagi Ini penampakan Dari Victor 190 PS Dari samping Kita sama-sama Akan melihatnya Tapi jenis yang ini Kontainer ya Teman-teman Bukan pusu Jenisnya Masih Kontainer Hidup Dan Kip ya teman-teman ya tapi kalau saat ekor ini dilepas pasti mobil ini akan kelihatan sangat pendek ya karena batas dari kepala sama ekor itu jauh yang di boxnya ini adalah ekor dari mobil ini ya Nah seperti ini jadi batas dari mobil ini di roda depan ini eh produk paroda belakang ini batas dari mobil ini ini di posisi selang yang merah sama kuning itu adalah posisi pengkait atau penyambung dari mobil ini ya agar kuat ya ikatan dari sambungan ini kuat maka semuanya menggunakan angin hidrolik jadi batas mobil itu cuman sebatas di roda yang ini ya teman-teman ya ini batas road batas mobil ini di roda yang ini nah selebihnya yang di belakang itu box sambungannya ya baik teman-teman sekarang posisinya kita sudah di di parkirannya dari tadi juga kita sudah di parkiran juga jadi kali ini saya tidak sendiri ya saya ditemani oleh temen juga sama tujuan kita sama ngirimnya ke Indomaret ya ini 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 adalah dua jenis mobil yang sama Fighter 190 PS jadi apa namanya fungsi dan cara kita menggunakannya juga sama persis keadaan bedanya ya cuman di boxnya beda warna yang sebelah saya warna box atau kontenernya itu warna biru sedangkan saya sendiri menggunakan yang warna putih ya teman-temannya ya untuk next tutorial cara menggunakannya nanti di next video selanjutnya ya teman-temannya biar ini hanya sekedar untuk pengenalan saja jenis mobil kontainer bukan pusu atau bukan truk ya ini jenisnya kontainer ya teman-teman nah disebelah itu ada mobil pusu jenisnya box juga tapi bukan kontainer itu keluaran dari Udin Nissan seperti yang saya bilang tadi nah kalau yang jenis yang ini karena mobilnya sudah lumayan tua ya sudah lumayan tua ya ini juga masih menggunakan hand rim biasa manual bukan hand rim atau hem angin rem angin seperti itu kita dekati aja yang Udin Nissan ya teman-temannya ini jenis dari Udin Nissan yang masih manual Hai posisinya sekarang kita sama-sama lagi mengantri oke mungkin cukup sekian pengenalan mobil dari saya terima kasih sudah menonton jangan lupa klik like komen dan share terima kasih wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh menunggu untuk dipanggil untuk membongkar ya kita lihat-lihat dulu lah ya supaya teman-teman juga bisa lihat-lihat bagaimana rupa dari kontainer ini yuk kita dekati lagi jadi di kontainer ini masih menggunakan karena ini mobil bisa dibilang sedagat sudah tua ya tapi kalau masalah tenaga jangan jangan diragukan lagi ya teman-temannya karena ini bukan muatan main-main ya muatannya di muatan ini berat belum lagi berat dari kontainernya itu sendiri sama ekornya ya maka dari maka dari itu saya bilang bukan main-main ya walaupun mobil tua tapi tenaganya Hercules seperti ini nih penampakannya tidak apa-apa mobil tua tapi tenaga muda ya teman-temannya seperti itu dan juga dari di dalamnya masih menggunakan handbrake manual eh bukan handbrake apa rem tangan manual ya handbrake bukan menggunakan angin karena ini mobil ini masih manual ya teman-temannya dibandingkan dengan mobil-mobil truk yang lain seperti pusu di UD Quester eh kok UD ya Quester yang di dikeluarkan oleh UD Nisan ya teman-temannya kalau yang ini Mitsubishi keluaran dari Mitsubishi kalau yang dari UD Nisan sudah menggunakan handbrake atau rem angin rem paralel angin seperti itu kalau jenis Quester ini belum menggunakan rem rem handbrake ya atau rem angin masih manual gunakan handrem biasa terima kasih terima kasih